Dengan menggunakan metode jemput bola, petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musirawas melakukan perekaman KTP elektronik di Desa Banpres, Kampung 5, Kecamatan Tuan Negeri terhadap masyarakat yang belum memiliki kartu identitas. Namun dari sejumlah warga yang merekam KTP elektronik, terdapat orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang ikut melakukan perekaman pula. Dijelaskan kepada Diksduk Capilmura, Ye Mori, berdasarkan Undang-Undang No.24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, tiap warga negara wajib memiliki KTP elektronik, tanpa terkecuali orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ termasuk Juli, yang memiliki hak untuk mendapatkan kartu identitas. Metode ini adalah upaya untuk menuntaskan perekaman KTP elektronik. Tidak ada yang berbeda dengan merekam orang normal biasanya. Hanya saja, petugas yang melakukan perekaman harus ekstra sabar, dan telaten saat menjelaskan dan mengarahkan mengenai proses perekaman. Menurut Mori, perekaman terhadap ODGJ baru pertama kalinya dilakukan oleh pihaknya, Kadis Diksduk Capilmura meminta petugas di tingkat kecamatan dan desa agar lebih aktif dan bekerjasama untuk menuntaskan perekaman KTP elektronik. Sementara itu, KUPT Kesehatan Tua Negeri Melianti mengatakan, Juli memang mengalami sakit jiwa, namun juga mendapatkan perawatan medi, namun saat ini sudah berangsur pulih. Sudah bisa ajak komunikasi, perkembangannya, tim dari Puskesmas juga terus memantang. Obat tidak pernah putus, kita siap terus. Belum, belum, belum pernah dipasung. Dulunya sebelumnya dipasung, rambutnya juga panjang kondisi. Triha Jaria, Selampari TV